selamat menikmati yang pertama, yaitu operasi logika N nah dari source code yang ada di modul, saya modifikasi sedikit, jadi seperti ini jadi masuk source code ini yaitu nilai true diganti menjadi nilai 1 langsung saja kita coba nah bisa dilihat hasilnya 1 1 sama dengan true bisa kita cocokkan dengan tabel kebenaran gerbang N nah bisa dilihat 1 kita coba lagi nah sesuai dengan yang ada di tabel kebenaran gerbang N sekian penjelasan mengenai operator logika N terima kasih oke saya akan menjelaskan tentang operasi logika OR pada SWIFT atau pemrograman deklaratif jadi apa itu operasi logika operasi logika operasi logika adalah operasi yang akan menghasilkan nilai true dan false jika kita menggabungkan atau melakukan operasi logika OR dengan true dan false maka hasilnya akan true namun jika false digabungkan dengan false maka hasilnya tetap false seperti itulah operasi logika pada OR nah kita akan implementasikan pada pemrograman prolog kita akan coba kita compile terlebih dahulu oke sudah kita tulis power false false ketemu dengan true maka hasilnya akan true sebaliknya jika true bertemu dengan false maka hasilnya true nah jika false ketemu dengan false maka hasilnya false nah saya akan menjelaskan mengapa bagaimana algoritma dari pemrograman ini oke jika saat menulis false true oh kita ulangi jika kita menulis true false maka secara otomatis true akan masuk pada A false akan masuk pada tempat atau nilai yang kosong nah pada baris pertama ini A sudah A sudah ditetapkan menjadi true jadi saat dioperasikan maka akan langsung menghasilkan true atau tempat kosong ini diabaikan nah jika false yang ditulis duluan maka tanda seru ini akan menghentikan jalannya pengelogaman pada baris pertama dan dipindahkan pada baris kedua nah A pada baris pertama yang tidak kosong adalah A sedangkan yang baris B yang baris kedua sebelah kiri merupakan nilai yang kosong jadi A sama dengan nilai yang kosong di baris kedua B baris kedua akan sama dengan nilai kosong pada baris pertama jadi jika false ditulis pertama disini akan jadi false dan disini true maka akan dipindahkan pada baris kedua nah disini akan menjadi false nah disini akan jadi true akan menyamakan pada baris pertama nah hasilnya adalah B jadinya hasilnya adalah true sedangkan jika nilainya false semua disini atau ditulis false semua maka akan dipindahkan juga ke baris kedua karena B merupakan sama dengan false maka hasilnya adalah false seperti itulah jalan sumber algoritma dari penguraman operasi logika OR sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Zinyu Marcelino saya dari Obring C angkatan 18 ingin presentasikan kerja saya yaitu mengenai pemrograman deklaratif yaitu operasi logika XOR disini XOR dan ini yaitu code nya yang akan disalin di swing seperti ini XOR pada pemrograman deklaratif prolog ini itu dilambangkan dengan tanda yang seperti ini yang berarti tidak sama dengan di XOR sendiri ini memiliki pernyataan dimana apabila salah satu pernyataan itu bernilai sama seperti 0 0 1 1 ternyata 0 disini itu bernilai salah-salah dan 1 itu bisa disimulkan benar-benar itu akan menghasilkan 0 0 atau false atau juga salah seperti itu apabila pernyataannya itu bernilai berbeda nilainya seperti yang pertama itu kita inputkan false dan yang keduanya true maka akan mendapatkan hasil true dan juga apabila sebaliknya yang pernyataan pertama itu bernilai true pernyataan kedua false maka akan menghasilkan true seperti itu nah disini disimbolkan A tidak sama dengan B disini A tidak sama dengan B akan menghasilkan outputan nanti true seperti itu bisa kita coba disini XOR kita bisa mencoba memasukkan pertama 1,1 akan mengeluarkan outputan yaitu false seperti itu kita coba oh maaf belum di compile L dulu K akan menghasilkan false seperti itu begitu begitu juga apabila kita masukkan pernyataan yang berbeda 0,1 seperti itu apabila kita mencoba true 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 koma true maka hasilnya false seperti itu dan masukkan true false maka outputnya true seperti itu dan apabila menggunakan beberapa gerbang logika seperti kombinasi N Nen dan OR maka akan seperti ini nantinya dimana pernyataannya itu akan dieksekusi terlebih dahulu di gerbang Nen lalu di gerbang pernyataan selanjutnya di seleksi bersamaan Nen dan OR ini kedua-dua pernyataan itu sama-sama dijalankan untuk jalan pertama dan nanti akan dipertumbuhkan di N saya sudah membuat serpotnya seperti ini kita bisa mencobanya di setting analisis seperti ini Nah, di mana gerbang Nen Nen itu Bentar Nen Nen itu apabila di Salah satu Di pernyataannya itu bernilai true-true Atau bernilai satu-satu Itu akan menghasilkan output Outputan bernilai 0 atau false Seperti itu Apabila kita A-nya 1, B-nya 1 Akan menghasilkan 0 Di sini, seperti itu Dan satu-satu di sini akan dieksekusi juga Di sini Nah, di or ini Itu akan menghasilkan False Apabila Kedua pernyataan itu bernilai false Dan yang lainnya Akan menghasilkan Outputan True Nah, setelah pernyataan Dieksekusi di tahap awal Akan dipertemukan di N Nah, di N ini Apabila Pernyataan Kedua pernyataan itu bernilai true Maka akan muncul True Seperti itu Karena ini Apa? XOR Yaitu menggunakan Gate circuit Using 3MIC Yaitu menggunakan 3 gerbang logika Maka akan seperti ini Kombinasi Nen Or Dan N Nah Di sini Nah, N-nya XOR Di sini akan Mendefinisikan Or Or-nya ini Nen-nya ini Nah, maka akan dieksekusi Di sini Nah, Nen itu Yaitu N Akan tetapi Not Lawannya N Nah Di sini N-nya itu akan Didapat dari A, B Seperti itu Or Or itu akan Menghasilkan Outputan False Apabila Kedua pernyataannya Itu bernilai false Seperti itu Kita coba Next Or One Kita coba Masukkan False Coma False Di sini Di sini seharusnya Akan menghasilkan Menghasilkan False Akan menghasilkan False Akan menghasilkan False Seperti itu Apabila pernyataannya Salah satu Bernilai true Akan menghasilkan Akan menghasilkan Seperti itu Sekian Pernyataan Saya pada Grup Logika Prolog Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Untuk yang terakhir Saya akan menjelaskan Mengenai predikat Equals Equals Disini artinya Sama dengan Nah fungsi dari Equals adalah Untuk membandingkan Apakah nilai Dari suatu variable Itu sama Dengan nilai Variable yang lain Jika nilainya Sama Maka Program akan Mengembalikan Nilai True Dan jika tidak Sama Maka program Maka mengembalikan Nilai false Untuk mengatasinya Yaitu Sama dengan Sama dengan Nah Langsung saja Kita ke source code Dan implementasinya Disini saya sudah Menuliskan source code Agar Lebih cepat Source code Yaitu Equal A B Titik 2 Slip A sama dengan Sama dengan B Jika dibaca Yaitu A equal B Jika A Sama dengan B Kemudian Jika kita Compile Dan kita Implementasikan Yaitu Dengan Cara Nulis Equal 2,2 Disini Akan Kita Pertanya Apakah 2 itu Sama dengan 2 Seharusnya Jawabannya Adalah True Nah Ternyata Jawabannya Adalah Benar 2 Sama dengan 2 Kemudian Jika kita Lihat Contoh yang lain Apakah 2 itu Sama dengan 3 Maka Jawabannya Adalah Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih.